Mumi adalah mayat yang diawetkan dan dibuat untuk tubuh orang-orang penting seperti keluarga kerajaan. Tapi ternyata nih guys, ada juga loh ditemukan beberapa mumi hewan. Penemuan mumi-mumi hewan ini pun membuat geger karena langka banget. Mau tau kena paca itu? Makanya yuk kita bahas. Eh, tapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu dong tombolnya di bawah, biar kamu gak ketinggalan info seru di shiny peanut lainnya. Mumi anjing di pohon Guys, ada kejadian yang gak biasa banget nih di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Jadi kejadiannya gini, lebih dari 50 tahun lalu terlihat seekor anjing naik pohon mengejar ragun atau hewan sejenisnya. Tapi setelah beberapa saat, anjingnya gak pernah turun. Lalu puluhan tahun selanjutnya, sekelompok penebang yang sedang menggergaji batang pohon ek yang sudah tumbang di hutan harus terkejut karena menemukan bangkai anjing yang sudah menjadi mumi berada di dalamnya. Setelah dikeliti, sekelompok penebang yang menemukan mumi anjing yang masih menempel di dalam pohon ini menyerahkannya ke Musium White Cross sebagai bentuk dedikasi untuk sejarah kehutanan. Dan pada tahun 2002, mumi anjing itu mendapatkan nama. Pihak Musium mengadakan kontes pemberian nama anjing itu dan nama Stucky pada akhirnya terpilih menjadi nama mumi anjing itu. Mumi Kucing Terjebak Di Atap Kalau kejadian penemuan hewan mumi yang satu ini berasal dari Inggris nih guys. Dilansir dari idntimes.com, seorang warga yang tinggal di Lancashire Inggris terkejut saat melihat ada seekor kucing mati di dalam atapnya. Adam White adalah pemilik rumah itu dan ia baru menyadari saat merenovasi rumahnya guys. Awalnya, Adam sedang memperbaiki rumahnya dan ketika ia mulai menghancurkan bagian atap, tiba-tiba sebuah benda jatuh. Ia sangat kaget saat menghampiri benda itu. Karena yang ditemukannya bukanlah benda mati, melainkan mumi seekor kucing. Menurutnya, kucing itu sudah berada di atapnya selama 30 tahun. Karena nggak bisa keluar, kucing ini pun mati kelaparan guys. Mumi Kucing itu ditemukan dengan kondisi keras yang membatu, dengan mulut yang terbuka dan juga sangat kurus. Setelah kejadian itu, Adam segera melaporkan ke pihak berwajib guys. Nah, kemungkinan ada dua faktor yang menyebabkan kucing ini akhirnya bisa menjadi mumi tuh. Karena adanya reaksi kimia dan juga kelembapan udara di dalam ruangan. Kasian banget ya guys kucingnya. Mumi Hewan Kebun Binatang di Gaza Guys, kali ini ada kisah miris nih yang dialami hewan-hewan di daerah konflik, seperti kebun binatang Han Yonis yang terletak di jalur Gaza, Palestina. Pengelola kebun binatang ini terpaksa membiarkan hewan mati dan membusuk di kandang selama berlangsungnya pertempuran Israel dan Palestina. Dilansir dari Mirror, Mohamed Owaida selaku kepala pengelola kebun binatang Han Yonis menegaskan tidak ada masalah dengan persediaan makanan. Menurutnya, para penjaga kebun binatang takut merawat hewan karena di sekitar kebun sering terjadi perang dan pembunuhan guys. Wah, ngeri banget ya. Serangan roket Israel dalam tiga minggu menyebabkan petugas tidak bisa mengakses kebun binatang, sehingga banyak hewan mati kelaparan. Para petugas kebun binatang pun akhirnya membalsem hewan-hewan yang tewas dan mengembalikan mereka ke kandang. Mumi Monyet di Saluran Udara Guys, seorang pekerja bangunan yang sedang merenovasi gedung lama Dayton Department Store di pusat kota Minneapolis, Amerika Serikat terkejut karena menemukan sisa momi seekor monyet di saluran udara. Dilansir dari DailyMail.co.uk, pekerja menemukan bangkai di saluran udara di lantai tujuh dari bangunan yang berusia sekitar 100 tahun nih guys. Kailin Rogers adalah juri bicara untuk proyek Dayton ini. Ia mengatakan gak tahu dari mana monyet itu berasal atau bagaimana dia bisa terjebak dan berakhir di saluran udara. Temuan ini pun membuat banyak pihak penasaran hingga akhirnya foto momi monyet itu kemudian diunggah ke Facebook oleh situs bersejarah Out Minneapolis untuk menemukan jawaban atas temuan itu guys. Lalu salah satu karyawan lama Dayton mengatakan kepadanya di halaman posting bahwa sekor monyet melarikan diri dari toko hewan peliharaan yang berada di lantai 8 lalu pergi ke arah saluran udara AC pada tahun 1960-an. Dan ada juga spekulasi yang mengatakan kalau monyet ini memang mati dan seseorang telah meletakkannya di dalam saluran udara. Wah, tragis banget ya guys! Nah guys, jadi begitulah cerita momi-mumi hewan yang gak sengaja ditemukan. Oh iya, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa like dan share ya! Tomo arikato!